Lingkungan Hidup Bengkulu Selatan akan membagikan 8.000 batang bibit tanaman gratis ke masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan menyiapkan 8.100 batang bibit tanaman. Ribuan bibit tersebut akan disebarkan ke masyarakat secara gratis. Bantuan bibit gratis yang bersumber dari Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ke tahun ini beraneka ragam. Seperti alpukat, mangga, durian, klengkeng, nangka, jambu air, jambu jamaika, dan jeruk. Bibit yang akan dibagikan ke masyarakat tersebut merupakan bibit berlebar biru yang sudah bersertifikasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bengkulu Selatan, Jonior Hafiz, mengatakan dalam waktu dekat bibit tersebut akan tiba di Bengkulu Selatan, selanjutnya akan segera didistribusikan ke masyarakat. ...semang sementara di Hutan Kota Buah-Buah Antropis di Jalan Raya Parampanya. Nah, setelah seraterima kemarin dengan kawan-kawan di BPDAS dan HL Bengkulu, maka dimintakan untuk disederakan untuk dibagi. Karena informasinya sudah lama, sebulan lalu, baru dikirim, maka semua berkas yang di TID kita cek. Selain untuk menjaga lingkungan yang asri, pembagian bibit tersebut juga diharapkan dapat membantu kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan yang bersumber dari buah-buahan. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.